Nilai konsensus global atau GCP bukan sekedar angka, namun merupakan visi jangka panjang untuk jaringan Pai. GCP bertujuan untuk mencapai nilai 1 Pai sama dengan 314159 USD. Yang mencerminkan nilai Pai sebenarnya berdasarkan konsensus global. Tujuan ambisius inilah yang kami perjuangkan untuk menciptakan ekosistem Pai yang berkelanjutan dan stabil di masa depan. Sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun Anda berada, setuju dengan tayangan ini? Berikan komentar-komentar terbaiknya mendukung channel Yasdar TV semakin berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari referensi lain untuk mengimbangi semua informasi yang sahabat terima demi memaksimalkan pemahaman dan pengetahuan tentang prosek Pai Network menuju peluncuran Open Network 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Yasdar TV, sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sihat dan afia, diberikan kekuatan, keberkahan lahir dan batin, tentunya bahagia dunia dan akhirat. Pada tayangan kali ini, admin mencoba memberikan pemaparan tentang kajian khusus saluran Pai Network menjelajahi nilai GCP jalan menuju kesuksesan untuk Pai Network di awali 2024 ini. Namun seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan prosek Pai Network. Sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun Anda berada. Kita berada pada tahap penting dalam pengembangan jaringan Pai menuju Open Network 2024. Ini adalah momen yang sangat penting tidak hanya bagi pertumbuhan Pai, tetapi juga bagi seluruh komunitas pionir kita. Pada saat ini, memahami dan mendukung nilai konsensus global Paliu adalah hal yang paling penting. Mari kita sama-sama mengkaji mengenai apa itu GCP, PC global untuk Pai. Nilai konsensus global atau GCP bukan sekedar angka namun merupakan PC jangka panjang untuk jaringan Pai. GCP bertujuan untuk mencapai nilai 1Pi sama dengan 314159 USD yang mencerminkan nilai Pai sebenarnya berdasarkan konsensus global. Tujuan ambisius inilah yang kita perjuangkan untuk menciptakan ekosistem Pai yang berkelanjutan dan stabil di masa depan. Berbicara mengenai GCP, mengapa GCP itu penting? Ada beberapa alasan yang mendasar antara lain. Satu, membangun nilai berkelanjutan. Hingga saat ini belum ada pergerakan untuk menetapkan nilai Pai melebihi GCP 314159 USD. GCP adalah landasan paling penting untuk memastikan nilai Pai mematuhi pedoman kertas putih jaringan Pai. Tanpa GCP, tim inti tidak mungkin menyatukan nilai Pai untuk open network. Yang kedua, mendorong pembangunan. GCP yang jelas dan diakui akan mendorong partisipasi dan investasi ekosistem Pai, sehingga menciptakan peluang baru bagi dunia, usaha, dan individu. Kemudian, yang ketiga, menyatukan komunitas. Ketika semua orang menyetujui nilai GCP, kita akan memiliki komunitas yang lebih kuat dan bersatu siap menghadapi tantangan apapun. Nah, sahabat, disini kita sedikit akan melihat beberapa negara-negara yang melaksanakan kampanye GCP. Dimana seluruh pionir yang berada di belahan dunia ini, pada saat ini sedang giat-giat dan gencar-gencarnya untuk mengkampanyekan nilai GCP 314159 USD. Mengapa ini menjadi semangat bagi mereka? Sebagai mana yang kita ketahui bahwa nilai GCP atau nilai PaiCoin itu kembali kepada para pionir itu sendiri. Maka dengan demikian, pionir sejati tentunya akan sangat hati-hati dan selalu saling support antara satu komunitas dengan komunitas lainnya untuk mempertahankan PaiCoin menembus nilai GCP yang mereka inginkan. Di seluruh dunia, para pionir secara aktif terlibat dalam kampanye Global Consensus Paliu Dimana ada beberapa negara dan wilayah di bagian dunia ini yang senantiasa giat melakukan kampanye Global Consensus Paliu atau GCP Di antaranya, 1. Filipina, 2. Indonesia, 3. Malaysia, 4. Vietnam, 5. Kamboja, 6. Tiongkok, 7. Taiwan, dan masih banyak komunitas di Afrika Seperti Pantai Gading, Tanzania, DRC, Rwanda, dan lain-lain Kemudian komunitas Arab seperti Yemen, Kesultanan Oman, dan lain-lain Kemudian di wilayah Amerika Latin seperti Argentina, Sili, Kolumbia, dan lain-lain Mari sahabat kita melihat kepada program pelatihan dan peluang partisipasi Tim GCP telah menetapkan program pelatihan komprehensif untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan perwakilan GCP di berbagai negara Program ini membekali perwakilan dengan alat dan informasi yang dibutuhkan untuk mempromosikan dan menerapkan GCP secara efektif di wilayah mereka Para pionir didorong untuk berpartisipasi dalam kampanye ini Mendukung dan menyebarkan informasi tentang GCP untuk membantu Fai tumbuh lebih cepat, lebih luas, dan lebih berkelanjutan Memahami, mendukung, dan berpartisipasi dalam kampanye GCP merupakan hak dan tanggung jawab setiap pionir Keberhasilan proyek ini tidak terlepas dari kesadaran, pemahaman, dukungan, dan promosi para pionir semuanya Terhadap nilai global konsensus value atau GCP serta partisipasi kita dalam membangun ekosistem GCP di setiap negara mulai saat ini Hal ini tidak hanya menjamin keberhasilan individu dan komunitas pionir global Namun, juga berkontribusi terhadap akumulasi Fai bagi negara-negara di masa depannya Selanjutnya, di sini ada beberapa pertanyaan untuk para pionir, rekan-rekan admin dimanapun Anda berada Yang pertama, apa yang Anda inginkan untuk projek jaringan Fai ini? Yang kedua, jika sahabat menganggap nilai GCP masuk akal dan perlu, dukung dan sebarkan informasi tentang GCP secara aktif Kemudian yang ketiga, jika sahabat ragu tentang nilai GCP luangkan waktu untuk melakukan penelitian menyeluruh Sesuai penjelasan teoritis tentang GCP didukung oleh dokumentasi dan strategi yang jelas Untuk memastikan bahwa GCP tetap berada dalam kendali dan mematuhi buku putih jaringan Fai Dengan merangkul dan mendukung GCP, kita masing-masing berkontribusi dalam membangun masa depan yang kokoh dan sukses bagi jaringan Fai Persatuan dan tindakan bijaksana adalah kekuatan kita dalam mencapai visi GCP dan memberi manfaat bagi seluruh komunitas seiring dengan pendekatan open network di tahun ini Untuk itu, sahabat pionir dimanapun Anda berada Jika sahabat ingin menjadi sultan yang sebenarnya tetap jaga seluruh aset digital yang kita miliki Jangan pernah kita terjebak dengan rayuan dan bujukan Mereka yang berada di luar sana Yang bermaksud mengambil semua aset digital sahabat Baik itu melalui cara jual beli yang sah Apalagi sahabat memberikan peluang kepada para penyusup membobol akun Pai Network yang sahabat miliki Maka saat ini sahabat perlu mewaspadai dan selalu hati-hati menjaga seluruh dokumen yang berhubungan dengan akun Pai Network sahabat Karena mendekati peluncuran Open Network ini semakin banyak para penyusup yang menyebarkan link-link tertentu yang mengatasnamakan Pai Network Yang pada akhirnya itu semua adalah jebakan belaka yang akan meruikan kita semua Untuk itu sahabat lebih berhati-hati dalam menerima link apapun apalagi dari orang yang tidak dikenal sama sekali Selama tidak merasa penting abaikan saja bahkan lebih baik dihapus daripada disampaikan atau diteruskan kepada orang lain Karena mendekati peluncuran Open Network ini semakin ngeri dan semakin membahayakan kepada aset digital yang sahabat miliki Sudah lama bertahun-tahun sahabat menambangnya dengan sekejap saja semua aset digital yang sahabat miliki akan taib Kita adalah pionir dan pionir adalah kita Tetap saling mengingatkan, tetap saling menguatkan, tetap saling mengedukasi dan mensupport untuk memberikan pemahaman tentang proses Pai Network ini Semoga lebih bermanfaat untuk sahabat-sahabat pionir dimanapun Anda berada Salam petir, jeder, jeder, jeder Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!